Kembali di Kompasian Saudara Kereta Api, Pandalungan yang anjlok pada hari Minggu Pagi akhirnya selesai dipindahkan pada Senin Dini Hari tadi. Sejumlah perjalanan kereta pun sudah dapat melintasi jalur kereta api yang ada di Kecamatan Tanggul Angin, Kabupaten Sidoarjo. Meski proses pemindahan badan kereta, Pandalungan telah selesai dilakukan Senin Dini Hari, namun hingga pagi tadi sejumlah pekerja dari PT KAI Daub 8 Surabaya masih terus melakukan perbaikan dan perawatan bantalan rel. Dan rel kereta api. Sementara itu sejumlah kereta api sudah mulai dapat melalui jalur kereta yang sempat ditutup sejak Minggu Pagi. Namun pihak Daub 8 Surabaya masih membatasi kecepatan laju kereta sebagai antisipasi adanya kejadian serupa. Lantaran hingga kini pihak Daub 8 masih terus melakukan perbaikan dan pengawasan. Untuk mengetahui informasi terkini pasca pembinaan gerbong kereta Pandalungan yang anjlok di Sidoarjo, Jawa Timur, kita sapa jurnalis Kompas TV, Jack Roby. Jack, pasca anjloknya kereta api Pandalungan hingga siang hari ini adanya perawatan dan juga perbaikan bantalan rel, lalu seperti apa upaya ini masih terus dilakukan? Ya baik, dapat kami sampaikan bahwasannya saat ini jalur yang sempat ditutup kemarin sudah mulai bisa dilalui oleh seluruh kereta api, baik kereta api penumpang maupun kereta api barang. Dari data pihak KAI 28 di jalur Tanggulang ini, total ada 67 jadwal kereta perharinya yang melalui stasiun Tanggulang ini yang kemarin sempat ditutup sementara akibat adanya anjloknya kereta api yang ada di Sidoarjo. Sementara itu gerbong kereta pengumpang sudah dievakuasi ke stasiun Kota Sidoarjo. Sementara untuk gerbong lokomotif saat ini masih berada di stasiun Tanggulang ini untuk dilakukan pengecekan sebelum nantinya akan dikirim ke depo yang ada di Surabaya. Hingga saat ini bagaimana presentasi perbaikan juga dengan bantaran rel dan apa pertimbang dari PT KAI 28 untuk tetap mengoperasikan perjalanan sementara bantaran rel masih dalam perbaikan? Ya, proses pengawasan kecepatan kereta api masih tersebut dilakukan oleh PT KAI 28 Surabaya. di mana jika dalam kondisi biasa normal, kereta api bisa melalui jalur tersebut dengan kecepatan 90 km per jam. Namun, sampai saat ini PT KAI 28 Surabaya melakukan penawasan dan membatasi kecepatan kecepatan kereta yang turun hingga 20 km per jam. Hal ini dilakukan karena sampai saat ini pengawasan dan juga pengetekan bantaran rel dan juga rel kereta api yang sempat itu masih terus dilakukan oleh petugas dari PT KAI 28 Surabaya. Terima kasih. Di sini, ada enam perjalanan kereta api jarak jauh yang harus dialihkan. Enam kereta itu dialihkan melalui jalur Bangil, Malang, dan Kertosono. Penumpang yang tidak berkenan dengan perubahan operasional perjalanan bisa membatalkan tiket. Hingga minggu sore, sudah ada 933 penumpang yang memilih membatalkan perjalanan dan tiket diganti 100% oleh PT KAI. Ada enam perjalanan kereta api jarak jauh 28 Surabaya sampai dengan sore hari yang akan berubah pola operasinya. Perubahan pola operasi tadi berdapat pada waktu tempuh perjalanan kereta api dengan enam kereta tersebut. KAI mohon maaf kepada masyarakat atas ketiga nyaman akal yang tersebut. KAI memberikan opsi pada para pelanggan apabila mereka tidak berkenan dengan perubahan pola operasi tersebut, bisa membatalkan tiket yang mereka pesan di loket stasiun keperangkatan. Sampai dengan sore hari ini sebanyak 933 penumpang kereta bejar jarak jauh yang melakukan pembatalkan tiket atau refund di loket stasiun. Bagi penumpang yang tetap melanjutkan perjalanan, akan mendapat kompensasi dari PT KAI. Mulai diberi makanan ringan dan minuman, hingga dialihkan perjalanannya menggunakan transportasi bus atau kereta lainnya. Sebelumnya kemarin, kereta api pandalungan, relasi gambir Surabaya-Jember, anjlok di desa Tanggulangin, Sidoarjo. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Penumpang kereta lantas diangkut dengan bus menuju stasiun pemerintian berikutnya. Tim Liputan, Kompas TV. Sebuah minibus tertabrak kereta api di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Kelaten, Jawa Tengah. Akibatnya pengemudi dan penumpang minibus meninggal. Sebuah minibus ringset tertabrak kereta api gaya baru tujuan Surabaya-Jakarta di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di desa Taji, Kecamanan Pramanan, Kabupaten Kelaten, Jawa Tengah. Dua orang yang berada di dalam mobil yang merupakan ayah dan anak meninggal dunia. Polisi mengatakan kecelakaan terjadi akibat pengemudi tidak memperhatikan arah datangnya kereta saat akan melintasi perlintasan sebidang tanpa palang pintu itu. Saat tertabrak, mobil sempat terseret hingga 20 meter. Jadi mungkin sementara karena mungkin dari pengumudi kurang memperhatikan dan kurang mengetahui situasi di perlintasan sebidang ini dan juga di sini juga ada yang tidak ada perlintas apa namanya, palangnya sehingga pada saat mungkin melintas dia kurang perhatikan datang arah datangnya kereta api. Mobil sempat terseret agak jauh ke dalam sehingga evakuasinya butuh waktu yang lumayan. Terseret berapa meter Pak kira-kira tadi? Itu 15-20 meteran. Korban berapa orang Pak? Untuk korban sementara dua orang. Proses peminahan badan mobil memakan waktu cukup lama karena kondisi mobil yang ringsek dan terperosok. Selama pemindahan, polisi juga melakukan penutupan jalan untuk mempercepat memindahkan badan kendaraan. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah.